Intro Selamat malam, saya pemirsa, Anda menyaksikan presisi update pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Rato Dianti Indonesia telah sukses menggelar ajang internasional FIFA World Cup U17 tahun 2023 Operasi Kepolisian Aman Bacuya 2023 turut mendukung pengamanan pada kegiatan tersebut Laga final dan penutupan FIFA World Cup U17 tahun 2023 telah berlangsung pada Sabtu 2 Desember 2023 Ajang FIFA World Cup U17 telah berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023 Terkait kegiatan tersebut, Polri melaksanakan operasi Kepolisian Aman Bacuya 2023 untuk pengamanan selama penyelenggaraan FIFA World Cup U17 Laga final antara Jerman dan Perancis berlangsung pada Sabtu 2 Desember 2023 Dilanjutkan dengan acara penutupan FIFA World Cup U17 di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah Wakasat Gas Pamwil Operasi Aman Bacuya 2023, Kompes Paul Dwi Subagio menyampaikan pengamanan dilakukan di 17 titik wilayah Titik perbatasan antara Polda Jawa Tengah dengan Polda lain, itu pun kami juga sudah melaksanakan kegiatan untuk pengamanan Pores-pores ada 17 titik total pos pengamanan yang sudah kami siapkan Masing-masing pos itu sudah ada anggota Polri dan TNI-nya, itu yang pertama Terus yang kedua, di lingkungan Surakarta sendiri, pintu masuknya itu sudah kami jago juga Ada beberapa titik kemudian termasuk yang ada di Stadion Manahan Semua kami mempersiapkan diri dari jalur, dari rute, dari hotel, dari stadion Semua sudah kami laksanakan kegiatan pengamanan Penyelenggaraan FIFA World Cup U17 mendapat apresiasi warga yang menyaksikan secara langsung laga final dan penutupan di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah Ya, final Piala Dunia ini kan event internasional ya, jadi cukup bagus lah diadakan di Indonesia Dan ini cukup rapih juga penyelenggaraannya, bagus lah Indonesia sudah bisa bikin kayak gini Ini nanti akan seru dan aman karena ini kan levelnya dunia Insya Allah semua akan menjaga ketertiban, keamanan, kesopanan orang Solo Operasi Kepolisian Aman Bacuya 2023 digelar selama 25 hari Mulai tanggal 10 November hingga 4 Desember 2023 Untuk mengemankan penyelenggaraan tahapan Piala Dunia Sepak Bola U17 yang diselenggarakan di Indonesia Dalam pelaksanaan pengamanan, Polri telah mengerahkan 13.246 personel Yang terdiri dari 415 personel MAPES Polri dan 12.832 personel Polda Jajaran Operasi Aman Bacuya 2023 dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Timur Dari Surakarta, Jawa Tengah, Jelang Tita Baskara, Pajar Merdian Syah melaporkan untuk Polri TV Sekian presisi update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda Selamat siang dan salam presisi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.